judulnya Pak Badru kebingungan cakrawala pengetahuan dasar ini namanya Pak Badru Pak Badru nya kelihatan bingung ya kita baca bukunya bismillahirrahmanirrahim Pak Badru nya lagi apa nih lagi bersiul gitu ya pagi yang paling membingungkan hai terkadang satu gambar saja tidak cukup untuk melukiskan keseluruhan kejadian lihat gambar besarnya untuk menemukan kisah yang sebenarnya mari kita lihat apa yang terjadi cerita berawal pada suatu pagi biasa di Hoboken Pak Badru si pelupa sedang mencari kacamatanya tiba-tiba telepon berdering ternyata dari temannya si man si penjaga kebun binatang kamu menemukan kacamataku seru Pak Badru aku segera datang tanpa itu aku tidak bisa melihat apa-apa Pak Badru meletakkan gagang telepon dan melihat keluar jendera nah ini di luar jendera kayak lagi apa nih hujan sebaiknya aku membawa payung pikir Pak Badru tampaknya hujan akan turun sepanjang hari kata Pak Badru ternyata setelah Pak Badru keluar rumah aneh padahal baru saja hujan deras cepat benar hujan tadi reda padahal bukan hujan ya tapi tetangganya lagi nyuci mobil ya tuh tetangganya juga salah lihat gaun kakek Badru indah sekali pagi ini dikiranya ini Pak Badru ya lagi pakai baju padahal ini mah foto ya tuh ikan segar toko dula barang istimewa harga dibanting hmm lele dumbo teriak Pak Badru si kecil titik dula bisa mengangkat ayahnya aku mau lihat dari dekat ah ia berlari masuk untuk melihat lebih jelas dari dalam Pak Badru masuk ke dalam toko nih hmm selamat pagi Pak Badru kata Pak Dula perlu sesuatu kami sedang mengobrol sepatu karet hmm ternyata Dula bukan lagi mengangkat ayahnya ya tapi cuma lagi magang sepatu sepatu karet dikiranya lagi mengangkat ayahnya hmm aneh sekali kata Pak Badru ya hmm baiklah aku keluar saja katanya Pak Badru memandang ke pintu belakang kata Pak Badru kaget melihat keluar macan ompong teriaknya ada orang mau diterkam singa kata Pak Badru apa kata Pak Badru apa teriaknya larilah lari Pak sambil menyambar payungnya Pak Badru bergegas keluar untuk menolong orang itu ini pintu keluar ya keluar langsung Pak Badru keluar hmm Pak Badru nya garuk-garuk lagi kebingungan dalam sekejap Pak Badru berhenti kemana larinya singa tadi hmm dioboken tidak ada singa bentak orang itu ia membaca korannya kembali maaf gumam Pak Badru tergagap pagi ini ada banyak kejadian aneh ternyata poster ya poster gambar singa bacaannya kunjungilah kebun binatang kota halo Pak Badru sapa butata panas benar ya hari ini flamingo gosong teriak Pak Badru kebakaran rumah butata kebakaran kakaknya ya ia menyalakan alarm yang ada dekatnya lalu berlari kencang ke rumah butata hmm Pak Badru merejang pintu depan diikuti pasukan pemadam kebakaran ada berapa ada banyak ya tapi mana apinya oh gak ada ya ternyata Pak Badru salah lihat lagi ya ternyata itu bukan api tapi ibu tata yang lagi menyiram tanaman wah aku memang sedang memanggang kue bolu marmer kata butata tetapi tidak sampai terbakar siapa mau kue tidak terima kasih sahut Pak Badru aku perlu kacau mataku cepat-cepat semua jadi kacau balau pagi ini maaf atas alat laram keriru tadi kue bolu marmer ini berat seperti batu kayak marmer beneran ya pus-pus ini minum susu dan makan kue mana pusnya mana pusnya kacau mata bolong seru Pak Badru loh itu Siman ia membawa kacau mataku tetapi malah pergi naik balon udara Siman jangan pergi kembali Pak Badru berlari tergopo-gopo keluar pintu dilihatnya Siman mau mau pergi pakai pakai balon udara ya ternyata aku tidak pergi kemana-mana Pak Badru kata Siman dari tadi aku diam di sini di balkon rumahku kenapa Pak Badru lama sekali Pak Badru nya garuk-garuk lagi aduh salah lihat lagi katanya dengan gembira Pak Badru memakai kacau matanya lega benar rasanya katanya kepada Siman kamu akan kaget belah tahu apa saja kejadian yang kulihat tanpa kacau mata pagi ini sungguh pagi paling membingungkan kata Pak Badru ya selesai selamat menikmati